Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Raviko Majid apa kabar nih kalian semua hari ini semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya tetap semangat dan pastinya harus selalu bersyukur ya nah Alhamdulillah hari ini aku mau share video lagi nah di video kali ini aku tuh mau ngajakin teman-teman semua buat belanja mingguan ya nah ini tadi tuh aku udah sempet ke warung sayur ya teman-teman cuma aku gak beli sayuran banyak disitu karena aku tadi kesiangan jadi pas nyampe di warung sayur tuh udah banyak sayur-sayuran yang abis terus juga banyak yang udah layu kayak gitu ya teman-teman makanya tadi tuh aku gak beli banyak disitu terus tadi tuh aku sempet mau beli bayam gitu cuma daunnya tuh ada kayak putih-putihnya gitu loh teman-teman makanya aku gak jadi beli nah tadi lanjut aku tuh mampir ke tempat penjualan lele ya teman-teman disitu aku tuh beli ikan lele setengah kilo terus untuk belanjaan sayur tadi tuh aku beli di tempat lain ya teman-teman cuma gak aku record gitu karena emang lagi rempong banget karena aku tuh kan belanjanya sendiri ya teman-teman jadi agak riwoh gitu kalau misalkan sambil pegang kamera sambil milih-milih barang belanjaan kayak gitu ya makanya tadi tuh aku belanjanya gak aku record gitu set-set aja biar lebih cepet nah oke tadi tuh aku beli untuk sawi putih itu harganya 4.000 ya teman-teman terus lanjut lagi aku beli pokcoy harganya itu 4.000 untuk kangkung harganya 3.000 lanjut lagi ini tuh untuk paket sayur sop harganya 3.000 ya teman-teman oke lanjut lagi aku juga beli toge nah untuk toge ini udah dibungkusin satu bungkusnya itu harganya 3.000 rupiah oke lanjut lagi ini aku juga beli paket sayur asem untuk harganya itu 3.000 rupiah ya teman-teman dan ini aku juga beli jagung muda alias putren untuk harganya itu 4.000 ya teman-teman itu tuh dapet 3 biji gitu tapi untuk ukurannya lumayan besar lanjut lagi aku juga beli terong ini tuh aku beli 3 buah ya teman-teman harganya itu 5.000 rupiah rencananya aku tuh pengen bikin sambil terong gitu ya kayaknya tuh udah lama banget aku gak masak sambil terong gitu makanya pas lihat tadi aku langsung beli nah ini lanjut untuk kulit tangkil ya teman-teman nah siapa nih disini yang belum pernah masak kulit tangkil aku sendiri baru beberapa kali ya teman-teman masak kulit tangkil dan ternyata itu rasanya enak kalau untuk pak suami sendiri kurang suka ya teman-teman makanya disitu aku cuma beli satu bungkus aja untuk harganya itu 5.000 rupiah dan ini lanjut untuk perbumbuan disini aku beli tomat by the way tomat di tempat aku sekarang harganya udah mulai turun ya teman-teman untuk 1 kilonya itu harganya 6.000 nah kalau misalkan beli 2 kilo itu dapat diskon gitu loh teman-teman jadi 10.000 tapi disini aku beli cuma 5.000 aja terus lanjut lagi untuk cabai galak itu harganya 8.000 terus aku juga beli cabai merah keriting itu harganya 6.000 ya teman-teman terus lanjut lagi untuk bawang merah itu aku beli 1.4 kalau nggak salah itu berapa ya 10.000 atau berapa gitu agak lupa akunya lanjut lagi untuk bawang putih itu harganya 8.500 oke dan ini ada apa ya namanya ya paket bumbu dapur gitu ada salam ada serai kayak gitu lanjut lagi ini tuh aku beli cabai apa ya namanya ya cabai kecil-kecil gitu cabai rawit cabai yang buat lalapan gorengan gitu ya teman-teman disitu aku beli sedikit aja aku tuh belinya cuma 2.000 nah ini lanjut lagi aku beli kentang untuk kentang itu harganya 8.000 rupiah ya teman-teman dapat 4 piece oke untuk bongkar sayuran dan juga bumbunya udah selesai lanjut lagi tadi tuh aku beli nugget ya teman-teman rencananya aku tuh pengen beli yang 1 kilo seperti biasa cuma nggak ada kehabisan gitu ya adanya setengah kilo yaudah aku beli aja untuk harganya itu 16.000 ya teman-teman terus lanjut lagi untuk tempe 1 papan itu harganya 5.000 terus aku juga beli bakso ya teman-teman itu 1 bungkus harganya 5.000 aku beli juga untuk ikan bawal harganya 16.000 dan aku beli ayam 1 kilo itu harganya 38.000 ya teman-teman dan lanjut lagi tadi tuh sempat aku record pas belanja di tempat ikan untuk ikan lele itu setengahnya harganya 13.000 ya teman-teman terus tadi tuh pas di warung sayur itu nggak ada kembalian kayak gitu jadi aku tuh minta untuk dikasih masako aja nah untuk total belanjaan aku hari ini tuh habisnya 175.000 ya teman-teman terus lanjut lagi ini aku mau langsung bersihin untuk protein hewaninya dulu biar nggak terlalu lama gitu ya karena kalau misalkan terlalu lama di suhu ruang takutnya itu bau gitu ya teman-teman makanya disini aku bersihin dulu untuk protein hewaninya nah seperti biasa aku tuh bersihin yang gampang-gampang dulu ini untuk ayam nah nanti ayamnya ini mau aku bagi jadi 2 gitu ya teman-teman di food containernya jadi setengah kilo setengah kilo kayak gitu biar nanti masaknya tuh gampang kayak gitu ya nggak usah misah-misah lagi gitu udah dipisahin dari awal setengah kilo setengah kilo by the way ayam juga udah mulai turun ya teman-teman harganya kalau kemarin pas mau idul atah itu sekilonya harganya itu 41 atau 42 kayak gitu ya kalau nggak salah nah sekarang udah mulai normal lagi harganya tuh di 38.000 ya teman-teman kalau di tempat teman-teman berapa nih untuk harga ayam sekilonya boleh banget ya sharing-sharing di kolom komentar oke setelah selesai aku ngebersihin ikan lanjut lagi aku bersihin untuk ikan lelenya ya teman-teman sebenarnya tadi tuh udah dibersihin sama tukang lelenya itu udah di apa namanya udah dipotong kayak gitu ya udah sekalian dimatiin gitu tapi disini mau aku bilas lagi mau aku bersihin lagi terus mau aku kerat-kerat kayak gitu biar nanti tuh pas dibumbuin bumbunya bisa meresap gitu ya ke dalam dagingnya oke udah selesai juga untuk ikan lelenya nah ini untuk ikan bawal ini tadi tuh aku beli harganya 16.000 ya teman-teman tapi ukurannya lumayan besar nanti ini tuh mau aku belah gitu ya jadi 2 dan ini aku mulai bersihin ya teman-teman aku keluarin kotorannya kayak gitu karena ikan bawalnya ini tadi jadi aku tuh belinya di warung sayur yang biasa ya teman-teman bukan di apa namanya kayak kiosk ikan gitu makanya ini tuh harus dibersihin sendiri di rumah sebenarnya ada sih ya warung sayur yang nyediain jasa buat ngebersihin gitu cuma tadi pas aku kesana itu tuh udah abis gitu ya ikan-ikannya karena emang tadi aku berangkat belanjanya tuh agak kesiangan gitu loh teman-teman sekitar jam 9 gitu dan pas aku nyampe di warung sayur itu barang-barangnya ikan-ikan kayak gitu udah mulai abis Alhamdulillah untuk bersih-bersih protein hewaninya udah selesai semua ya teman-teman ini lanjut aku tuh ngebersihin untuk saringan sink yang ada disini tuh ya karena banyak banget bekas-bekas apa ya ikan gitu yang pada nempel ini sekalian mau aku bersihin gitu biar gak ada bau amis kayak gitu ya teman-teman biar bersih oke lanjut aja ini aku langsung mau food prep untuk sayurannya nah ini ada kulit tangkil rencananya sore ini mau aku masak nah untuk masaknya sendiri tuh biasanya aku tumis aja ya aku iris-iris kayak gitu untuk bumbunya gak aku blender terus lanjut lagi ini untuk sawi putih ini aku taruh kayak gini aja ya teman-teman gak aku potong aku potongnya tuh nanti kalau pas mau dimasak aja nah kalau teman-teman gimana nih cara nyimpen sawi putihnya biasanya langsung dipotongin kecil-kecil atau dibiarin aja kayak aku gini oke lanjut lagi ini untuk toge aku simpannya kayak gini aja ya teman-teman katanya tuh kemarin aku pernah lihat ya kalau misalkan nyimpen toge pengen awet itu harus dikasih air kayak gitu cuma aku belum nyoba ya aku masih pakai cara yang kayak gini dan sejauh ini sih masih aman-aman aja ya teman-teman kalau untuk yang dikasih air tuh aku belum nyoba kayak gitu tapi next aku pengen nyoba juga sih ya aku pengen ngebandingin kayak gitu lebih awetan yang mana kalau misalkan dikasih air atau enggak oke untuk tereng juga sama aku taruh kayak gitu aja untuk tangkainya gak aku buang lanjut lagi di paket sayur sop ini aku keluarin semua untuk wortel terus juga untuk apa namanya tuh daun bawangnya nah untuk wortelnya seperti biasa ya teman-teman di bagian ujung-ujungnya itu aku potongin biar lebih awet ya terus untuk kayak daun bawangnya gitu juga aku pilihin gitu ya aku kupasin gitu yang udah apa namanya udah mau busuk itu aku buang pokoknya disini yang aku simpen tuh yang masih seger-seger ya teman-teman nah lanjut lagi ini tuh ada jagung muda atau putren gitu ya atau di tempat kalian nyebutnya apa sih ya ini aku kupasin sekalian biar nanti tuh pas mau masak tinggal iris-iris aja ya rencananya sih pengen bikin capcai gitu loh teman-teman cuma tadi tuh aku gak nemu ini apa namanya kembang kol kayak gitu terus lanjut lagi ini aku mau metikin untuk si kangkungnya ya teman-teman by the way kalau metikin kangkung tuh beneran deh lama banget makanya disini untuk durasinya tuh aku cepetin aja biar cepet kelar gitu ya nah ini udah mau selesai aja untuk metikin si kangkung nah kalau aku tuh kalau metikin kangkung kayak gini ya teman-teman apa namanya dipetikin satu-satu kayak gitu nah oke ini udah selesai alhamdulillah oke lanjut lagi ini untuk sayur asemnya nah disini aku mau ngeluarin dulu untuk pakai sayur asemnya disini aku mau metik-metikin untuk melinjonya ya teman-teman terus juga nanti aku bakal milih-milihin daun melinjonya yang muda-muda bakal aku simpen dan yang tua itu nanti gak aku pakai ya aku buang aja nah ini aku mulai untuk metikin si melinjonya ya teman-teman untuk tangkainya tuh aku buang nah disini yang aku pilihin tuh cuma melinjonya sama daunnya ya teman-teman kalau yang lainnya tuh gak aku apa-apain gak aku kupasin seperti labunya itu juga aku biarin kayak gitu aja ya teman-teman nanti aku kupasnya itu pas mau dimasak nah ini untuk kacang panjangnya ini aku langsung potong aja alhamdulillah untuk paket sayur asem ini 3000 tapi dapetnya juga lumayan ya teman-teman cuma tadi tuh aku lupa harusnya aku tuh beli jagung lagi ya karena di paket sayur asemnya tuh jagungnya cuma 2 potong aja dan ukurannya juga kecil-kecil dan aku tuh suka banget ya kalau misalkan sayur asem itu pakai jagung yang banyak gitu karena emang suka dicembilin gitu jagungnya nah anak aku juga si adik itu juga suka ya teman-teman jagung gitu kalau misalkan dimasak sayur asem oke alhamdulillah sayur asem udah selesai lanjut lagi untuk pokcoynya ini aku taruh kayak gini aja nah untuk harga pokcoy juga sekarang kayaknya tuh naik ya teman-teman itu tuh aku beli 2 bonggol itu harganya 4000 jadi satunya itu 2000 ya dan lanjut lagi ini untuk bumbu dapurnya aku taruh kayak gini aja aku campur jadi satu dan lanjut lagi ini untuk nuggetnya mau aku taruh di wadah kecil kayak gini ya teman-teman karena ini tuh ukurannya cuma setengah kilo jadi aku gak pakai wadah yang besar lanjut lagi ini untuk tomat tomat ini aku tadi tuh belinya 5000 ya teman-teman dapetnya tuh segini banyaknya alhamdulillah tomat udah mulai turun harganya kalau di tempat teman-teman gimana nih untuk harga tomat udah mulai murah atau harganya masih tinggi kalau kemarin sebelum idul adha itu emang bahan-bahan bumbu dapur terus juga sayur-sayuran itu emang lagi mahal banget ya teman-teman naik gitu harganya tapi alhamdulillah makin kesini harganya udah mulai normal lagi oke lanjut ini untuk cabenya aku beli cabai keriting sama cabai galak ya teman-teman nah ini untuk wadahnya ini aku satuin aja karena untuk wadahnya tuh aku udah gak punya lagi aku udah kehabisan food container kayak gitu ya teman-teman karena beberapa wadah aku tuh udah mulai pecah gitu bagian bawahnya jadi udah gak bisa dipakai lagi ya terus ini makanya aku gabung aja biar apa ya biar hemat di tempatnya kayak gitu loh teman-teman ini juga sebenarnya tuh wadahnya tuh hadiah atau gratisan dari deterjen sayang yang kemarin aku beli di belanja bulanan ya teman-teman jadi bermanfaat banget bisa dipakai untuk wadah food prep kayak gini nah ini alhamdulillah udah selesai semua untuk percabainya udah aku petik-petikin dan ini untuk cabai lalapannya ini gak aku petikin ya teman-teman ini aku biarin aja kayak gini karena kalau misalkan lagi makan gorengan terus lalapan pakai cabai kayak gini tuh enaknya masih ada tangkainya gitu jadi enak kayak gitu ya kalau misalkan dipegang sambil makan gorengan oke lanjut lagi di perbawangan nah ini aku mau kupasin untuk si bawang putihnya ya teman-teman disini gak aku kupasin semua aku tuh kupas ada dua bonggol aja yang lainnya tuh aku taruh di suhu ruang aja ya teman-teman nanti aku kupas kalau misalkan aku tuh ada waktu luang lagi kayak gitu nah untuk si bawang merahnya juga sama gak aku kupasin itu tuh karena masih agak lembab gitu ya jadinya mau aku angin-anginin dulu sebelum nantinya aku kupasin oh iya tadi tuh aku juga beli ati ampela ya teman-teman satu kilo gitu dan udah aku rebus juga ya tadi tuh sambil food prep aku tuh sambil ngerebus ati ampela kayak gitu jadinya nanti pas mau masak ati ampela tuh sat-sat aja ya teman-teman tinggal dibumbuin aja kayak gitu karena udah direbus nah oke ini aku lanjut lagi untuk nutup-nutupin food container-nya alhamdulillah untuk belanja mingguan kali ini tuh gak over budget ya teman-teman dan semoga aja ini tuh cukup untuk satu minggu ke depan kalaupun gak cukup nanti biasanya tuh aku selingin pake telur ya teman-teman karena alhamdulillah keluarga aku tuh pada suka telur semua ya entah itu diceplok aja atau didadar atau dibikin kayak telur balado atau semur telur kayak gitu pokoknya tuh enak-enak aja ya teman-teman kalau telur itu menurut aku nah alhamdulillah udah selesai semua untuk food prep-nya ini lanjut mau aku simpen ke dalam kulkas ya teman-teman nah ini untuk perdagingan untuk ikan-ikan ini aku taruh di freezer alhamdulillah untuk freezer-nya sendiri sekarang udah lega ya teman-teman jadi aku tuh gak perlu rebutan lagi kalau misalkan untuk nyimpen bahan makanan sama bikin es batu dan ini adalah stok telur aku masih segitu alhamdulillah itu tuh bisa untuk beberapa hari untuk makan si kakak ya karena si kakak ini setiap hari pasti dia minta dibikinin telur ya teman-teman entah itu telur ceplok atau telur dadar pokoknya setiap hari tuh pasti ada makan yang pake telur lanjut lagi ini untuk sayurannya aku simpen di bagian bawah by the way terima kasih ya buat teman-teman yang di awal tadi udah klik video ini dan nonton video aku sampe selesai semoga aja ada sedikit manfaat yang bisa diambil di video aku ini dan semoga aja bisa menginspirasi teman-teman yang ingin food prep juga bantu support channel aku ya teman-teman dengan cara like, komen, dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe atau yang baru nemuin channel aku dan jika berkenan teman-teman juga bisa mengaktifkan lonceng notifikasinya ya terima kasih oke sampai jumpa ya di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam food prep sampai jumpa ya di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati